Intro Deretan ajaran sesat Pompes Al-Zaitun Indramayu Pemberasan hingga praktek pelacuran Pompes Al-Zaitun yang terletak di Mekarjaya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut Kini sedang menjadi sorotan masyarakat Pompes ini telah mengundang banyak kontroversi Diduga mengajarkan sejumlah aliran sesat Lantas benarkah hal tersebut Berikut deretan ajaran sesat di pondok pesantren Pompes Al-Zaitun Indramayu Terungkap dari pengakuan mantan pengurus pondok pesantren Pompes Al-Zaitun Indramayu Ken Setiawan Membeberkan praktek janggal pusat pengajaran agama tersebut Selain kecurigaan adanya gerakan makar Pendiri Negara Islam Indonesia NII Krisis Center tersebut menyebutkan Dugaan pelanggaran pidana Antara lain seperti pemerasan terhadap umat Maupun praktek pelacuran hingga ajaran agama sesat Hal ini dibeberkannya saat ditemui Seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Pompes Hidayatut Tobilin Di desa Karangayar kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Menurut Ken Setiawan Pihak Pompes menggunakan surat Al-Quran Tadabur Untuk menarik iuran paksa dengan dalih infak Besaran infak itu tergantung daerahnya Di NII itu ada desa maju dan desa tertinggal Kalau desa maju infaknya perbulannya sekitar 12 miliar Dan kalau desa tertinggal sekitar 5 miliar Ungkap Ken Setiawan Seperti dikutip dari beberapa sumber terpercaya Apabila tak bisa membayar Maka pihak Pompes menawarkan cara lain Untuk memenuhi infak tersebut Antara lain dengan menjual anak kandung Bahkan menjual diri Kamu kan gak punya infak Nanti saya kasih infak Tapi bayi kamu buat saya Ungkap Ken Setiawan Menirukan perkataan pihak Pompes Bila anak tersebut diserahkan Orang tua tak diperbolehkan bertemu buah hatinya Hingga banyak yang menjadi gila akibat depresi Bahkan jamaah perempuan ada yang sampai menjual diri Dan rela digilir 4 laki-laki demi bayar infak EKS pengurus Pompes Al-Zaitun tahun 2000-2002 Menyebutkan bahwa ajaran yang diberikan Mengolaborasikan ajaran Islam Bugis Dan kelembagaan ke Rosulan Selain itu ada sejumlah rukun Islam yang diubah Di antaranya ketentuan naik haji Dan lempar jumrah Alih-alih ke Mekah Jamaah diajari menunaikan ibadah haji Dengan mengelilingi Pompes Al-Zaitun Seluas 1200 hektare dengan mobil Melempar jumrah pun dilakukan memakai saksemen Ken Setiawan juga menyebut pihak Pompes Menunjukkan indikasi gerakan makar Pasalnya mereka menilai Indonesia yang berdasar hukum Pancasila Masih jahiliyah hingga pengikutnya tak diwajibkan untuk sholat Mereka sebenarnya dididik untuk menjadi seorang negarawan Bukan agamawan Maka tidak heran di Al-Zaitun Ibadah pakai jas pakai dasi Beber Ken Setiawan Pihak Pompes juga menganggap negara di luar Islam adalah kafir Dan mengubah syahadat Tiada Tuhan selain Allah Menjadi tiada negara selain negara Islam Sejatinya ini adalah gerakan makar NII Tegas ungkapan Ken Setiawan Kalau memang melihat kurikulumnya memang tidak ada yang aneh Tapi kalau melihat hidden kurikulumnya Ini adalah sebuah gerakan intelijen Pungkas ungkapan Ken Setiawan Bagaimana tanggapan kalian? Setelah mendengar beberapa pernyataan tersebut Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!